yo what is up guys welcome back again to vhobbies hari gua reviewin ini mini GT Liberty Wong NcGTR Magic Pro nah ini barangnya gua enggak tahu sebetulnya banyak atau enggak soalnya enggak pernah gue lihat orang posting ini mungkin tapi jarang pakai banget guys nah ini ketat depannya nih ya ini nomor 85 ada benjiti Liberty walk lb-works ncdr-magic pro nah ini ya yang mana magic roll di putih mutiara di atas 85 di belakangnya ini ya Liberty walk ncdr-r35 type one rear-wing version one magical Taiwan exclusive nah ini khusus dengan Taiwan guys jadi hollow TSM di sini ada license nisan ini social media ini barang nama jadi belum ada IG nya mereka di sebelah kanan kotaknya ada menjadi tes model sebelah kiri fiturin paint medesia special coatings di semua warna yang magic-magic dari menjadi itu kebanyakan pakai desias ya untuk mereka kolaborasi nah ini dibawah ini warningnya langsung aja kita buka plastiknya guys nah ini udah kebuka sekarang kita buka kotaknya nah tuh kelihatan di belakangnya keren 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 banget sih guys nih 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 ke dalam ini langsung gua kerundul sekali nih guys sini sendiri R35 magic Pro Taiwan eksklusif nah ini keren deh nah ini kita mulai sebelah kiri nih guys di sebelah kiri nih ya ini kita selalu dapat ini slogannya si mini GT emi GT Liberty walk imagine all the people life in peace terus benar Jepang nah di depannya dan desias terus ada ereks lagi bawahnya sila di bertiwok ada lebih performance sama ini yang merah ini ke desias nih nah harusnya di bertiwok kecinda gambar apa nih orang berewakan Dio DQ DQ ini DQ ya lalu isinya ada ereks lagi sama yang satu sebelahnya nggak kelihatan nah nah ini velaknya velak yang kayak sebunga sakura ya ya warna bronze atau gold nih nah lalu kita ke depannya di depannya ini kita dapat apa erfen dua biji di erofen kecil 2 biji terus energi DQ lagi nih kini tetap ada tuh ada tulisan sekarang bawahnya di depannya di depannya di depannya Hai di depannya di depannya di depannya dipelai Chinese dan ini gue zoom nih kalau kalian bisa lihat dan bisa baca kalau nggak gitu kelihatan nih dan siada R ada LB works R kalau di atas ini ada nggak tahu nyapan di Q lagi atau Rx gitu deh nah ini bagian tampang depannya cakep nih di sebelah kanan nih di setelah kanan di siasnya nih ada di sias ada LB works lebih performance terus ada R ini lebih works R nya di sini terus ada si DQ lagi nih stiker di juga banyak nih guys nah lalu sebelah kanan nih silahkan sama kiri-kiri nggak ada beda mungkin ya nggak ada beda sama sekali beda cuman di tempat bensin Oh sama ini ada stiker tanda panah nih guys stiker tanda panah Liberty walk sudah kiri Oh ada juga tiga kelewatan nih tanda panas sama Liberty walk-nya yang lalu kita ke belakang di belakang di belakang ada yang lebih performance sudah di sias lagi nah ada GTR platnya juga di sias juga nah platnya juga di sias ya tidak berarti walk sini ada Facebooknya lagi nih tapi nggak kelihatan lagi guys dibawah pingin lebih performance ini wingnya sudah sewarna bodi nih tapi tangkai wingnya ini kayak rada-rada gimana ya P ini enggak perfect ke dia ada putih-putih ya gitulah kami nincit yang lama dia cuci nya lebih jelek dimana sekarang tapi masih oke sih nah harusnya ada di DQ lagi ada DQ lagi itu di sini di sini juga ada DQ ada Rx juga ada Rx ini ada DQ juga Coba kalau misalnya kalian nontonin tebak ada berapa logo DQ tebak di komen coba nah ini total senang jenis anti-tier R35 is under license di besi ini ya tipikal di GTR 35 biasa lah ya nah ini magic color coba gue tunjukin nih ini kalau ini kalian lihat putih metalik gitu kan ya coba lampu buka gua ganti jadi putih mungkin berlebih kelihatan ya harusnya nah kadang rainbow-rainbownya nih ya guys di sini ya tuh pelangi-pelangi dikit kalau sini kelihatannya pelangi nih di atas di sini mungkin nggak gitu kelihatan tapi kalau lihat langsung lebih kelihatan ya guys nah Coba gua atur kelihatan nih hampir pas nggak ada bedanya tapi adalah kalian bisa ngeliat kayak pelangi warna kuning-kuning hijau gitu dikit deh keren sih nah sekarang waktu di tentable nah ini mini GT R35 yang yang warna magic Pro genie yang minat jarang ya karena jarang net orang posting fotonya atau jualan di mana gitu jarang banget sih seleh mungkin antara underrated atau tenggelam ya guys kita bisa lihat aja tenggelam jadi kayak yang tahu kurang banyak gitu yang tahu cuman beberapa orang dan beberapa orang punya nah lalu mungkin spesial demobilnya banyak cuman warnanya itu kalau iya apa angle-angle tertentu bakal ada kayak ada glitter glitter warna hijau oranye biru kuning gitu ya merah walaupun di kamera tadi enggak gitu kelihatan tapi kalau kalian lihat langsung pake mati tuh kelihatan banget nah ini salah satu warna magic color mini GT ya mungkin one of the best menurut gua soalnya dia kerennya gitu clean look nah jadi itu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk like comment di video subscribe jika di video ini dan see you next video bye